Penjidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana harian Dirjen Minerba Kementerian ESDM M. Idris Sihite sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan tukin ASN Kementerian ESDM. Kementerian ESDM juga telah mengkonfirmasi mengenai 10 pegawainya yang telah dinonaktifkan perkara kasus korupsi tunjangan kinerja. Tim penjidik KPK kembali memeriksa pelaksana harian Dirjen Minerba Kementerian ESDM M. Idris F. Sihite sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja aparatur sipil negara Kementerian ESDM. Hingga kini KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus tersebut di mana mayoritas tersangka justru berasal dari pegawai keuangan Kementerian ESDM. Saya hadir sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tukin di Minerba. Saya sebagai warga negara yang baik memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan yang saya alami, saya dengar sendiri terkait dengan korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!